Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koil89 Ini edisi spesial Kenapa? Ini konten gue atau kontennya The Rians yang ke-300 Horeee Tepetan ee Hampir jatuh gue Yang pasti buat gue sih spesial Buat teman-teman gak tau spesial apa enggak Tapi intinya hampir 2 tahun gue berkarya di Youtube Menjadi konten kreator Bukan Youtuber ya Karena gue berbagi ilmu, berbagi pengalaman Bukan hura-hura Itu Alhamdulillah 300 konten, 300 video udah gue buat Buat teman-teman Nah di konten ini Ini juga bukan Koil89 sebenarnya sih Ini adalah konten kolaborasi Antara Koil89 dan juga Taman Tehno Ngebahas soal ikan koil dan juga taman-tamanan alias tanaman hias Di konten ini gue mau berbagi cerita Selama ini kalau lo ngeliat tuh Di belakang kolam gue ada tanaman kalatea pisang atau pisang-pisangan Gue akan ganti Bosan yang enggak Cuma ternyata Kalatea pisang ini kalau sudah besar Dan musim panas berangin Mengganggu kolam Jadi daunnya menjadi kering Robek-robek Dan jatuh ke kolam ikan Koil yang akhirnya mengotori kolam Dan gak hanya itu doang Tapi juga nyangkut di pompa kolam ikan gue Bisa merusak Bisa buat macet Nah Gue akan ganti tanaman ini Dengan tanaman yang lebih seksi Lebih eksotis Yang berasal dari Amerika Latin Namanya Monstera Monstera pun yang gue tanam terakhir Akan ada beberapa jenis nih Ada Monstera Variga Eh Variga atau lagi Ada Monstera King Ada Monstera Borsigiana Bedanya apa? Nanti kita bahas Banyak kok di konten gue tuh Bisa liat di atas Bedanya apa Nah Tujuan gue membuat Dan mengganti menjadi tanaman Monstera Ya Satu Biar lebih seksi Kebayangkan lo tanaman Monstera kan tanaman mahal Tanaman hias yang mahal ya Cukup mahal lah Bukan mahal banget Yang mahal banget sekarang Yang Monstera Variga Tapi yang ini pun cukup mahal Kebayang kalau nanti ini Menjadi lebet seperti ini Tapi ini Nanti akan berada di kolam Atau di belahang kolam ikan koil gue Kebayang gak? Ikan koilnya udah cantik Mahal Belahangnya juga tanaman hias yang eksotis Dan juga mahal Jadi memang Ini adalah kolam yang ria Kolam yang sombong Seru kan? Jangan ditiru Tapi wajib ditiru Orang keren sih Jadi teman-teman Jangan lupa Akan gue ganti dengan tanaman Monstera Dan Apa aja harus gue siapin Yang pasti gue harus siapin Bambu Sebagai turus Atau Tonggak Atau Sanggahan si Monstera Agar dia tumbuhnya ke atas Tidak doyong ke kanan atau ke kiri Yang kedua Tanah Tanahnya pun gak sembarang tanah Harus tanah yang dicampur dengan sekam Karena tanaman Monstera ini gak bisa Akarnya tumbuh sehat Atau tumbuh subur Kalau media tanamnya atau tanahnya terlalu padat Jadi harus campur dengan sekam Boleh sekam bakar Boleh sekam mentah Yang ketiga Cabut dulu tanaman pisang-pisangan ini Setelah dicabut Dilempar tanah Campur sekam Diaduk-aduk Tanam dulu bambunya Baru tanam juga Monstera nya Lalu kita tungguin selama 1-2 tahun Lama memang Dikasih pupuk Dikasih NPK Dikasih Vitamin B1 untuk tanaman hias Nanti jadinya Sekali lagi Harapan gue akan seperti ini Nah Seperti ini Tapi akan menjadi lebat banget Sampai ke atas Dinding gue itu Menjadi seperti ini Boleh dong Ngayal babu Nah Yuk kita lihat Gimana prosesnya Gue dibantuin dengan Temen gue Yang namanya Pak Mamat Ini buat temen-temen yang di diarah Bandar Lampung Butuh Tukang tanaman hias Tukang taman Bisa Pesan dengan Pak Mamat ini Oh Musim hujan telah datang Cek itu Musim hujan telah datang Terima kasih Janya Indonesia Janya Hanya serve Dikasih Tentang excluded Sudah Khusus Khusus Terima kasih Sudah selamat menikmati selamat menikmati tidak usah Pak itu Pak atas saja langsung Pak ini iya Pak bagian-bagian atas saja Pak ini Pak iya Pak iya Pak nah ini terakhir aja Pak ini tengah ini ya Pak ini ya yang subur bener itu Pak dua itu Pak dua-duanya tengah ini ini kabung iya ini agak berjarak Pak jangan di kabung bener Pak iya iya itu jarak nih ya boleh Pak selamat menikmati begitulah bapak-bapak ibu-ibu sekalian tanaman monstera yang sudah menggantikan posisi tanaman hias kalatea pisang-pisangan gue di belakang kolam kue gue sementara memang keliatannya ya begini gak terlalu begitu eksotis dan indah karena masih pendek-pendek, masih kecil-kecil nanti 1-2 tahun lagi lo bisa lihat belakang kolam kue gue akan menjadi eksotis seperti hutan tropis di Amerika Latin bagaimana bentuknya dan sekaligus sebenarnya tujuannya gue tanam disitu tanaman monstera ini akan menjadi tanaman indukan maksudnya indukan itu kalau gue mau punya tanaman monstera, mau jualan teman-teman juga mau minta, saudara gue atau keluarga gue mau minta di Lampung tinggal gue potong, gue propagate, direndam air 3 minggu kalau udah keluar akar udara atau akar baru, bisa gue kasih itu gunanya tanaman indukan, jadi gue gak perlu-perlu beli-belian lagi nih monstera kalau anak gue mau, teman-teman gue mau, atau ibu gue mau gitu aja teman-teman, jangan lupa ini adalah konten gue ke-300 konten gue berikutnya gue akan bagi-bagi giveaway jadi bukan konten ke-301 ya, tapi konten yang giveaway aja gue akan bagi-bagi apa, tungguin aja di konten berikutnya, gue akan buat konten langsung aja seperti quiz hadiahnya ya murah meriah, cuman bermanfaat buat lo yang pecinta ikan koi untuk dua pemenangnya aja gue kirim gratis dan gue beliin gratis untuk penonton gue, sahabat-sahabat gue di dirian di seluruh Indonesia jangan lupa kalau suka konten ini, subscribe sekarang, jangan pelit, eh jangan, gak boleh ngebacok walaupun gue ya preman di Lampung, gak usah kayak gitu kalau ada menenainya soal ikan koi, soal apapun soal jalan-jalan, motoran, boleh follow Instagram gue jangan lupa harus follow DM gue, nanya-nanya, akan gue jawab gitu aja, salam nisiki goi, salam taman tehno cheers baby, assalamualaikum bye-bye eh, harus berubah bawah bye-bye tembak assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati